Pelarangan akan beroperasinya angkutan umum online, baik berupa roda 2 maupun 4, menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. Tidak sedikit yang menolak dengan alasan banyak dari pengemudi angkutan online tersebut yang ugal-ugalan, namun tidak sedikit pula yang mendukung dengan alasan kondisi ekonomi saat ini. Kebijakan pemerintah khususnya Kemenhub terhadap pelarangan ojek online tentu saja tak semanis harapan Kemenhub. Para pengguna kendaraan umum online tersebut menanggapinya dengan bervariasi. Ada yang pro, ada juga yang kontra, mengingat cara mengemudi driver kendaraan umum online tersebut maupun melihat kondisi perekonomian saat ini. Kalau menurut saya sih saya kurang setuju ya, karena bisa dilihat dari adanya gojek dan adanya grab bag dan seperti itu, pengangguran itu berkurang. Aku selama ini juga pengguna ojek online, aku sih ngerasa kayaknya mereka ngebantu banget buat aku di saat situasi lagi darurat atau genting, tinggal mencet aplikasinya, terus mereka datang. Menurut aku sih membantu. Kalau menurut saya sih gak usah dihapuskan ya, kalau bisa sih semua yang ojek biasa itu dibikin jadi ojek online saja, karena memang ojek online juga terjamin kok. Saya pernah tanya juga kalau mereka itu punya jaminan kesehatan daripada ojek biasa, terus menurut saya juga kadang suka rebutan, mending ojek online saja, lebih simple juga. Sayang sekali kalau dihapus ojek online, soalnya kan ojek online ini kan bantu banget kan, dan apalagi kita yang sering pulang malam, perempuan terus sudah gitu, kalau pulang malam kan tinggal booking, terus janjian di tempat yang ditentuin, datang gak usah nyari-nyari lagi. Umumnya masyarakat berharap agar keputusan dan pelarangan tersebut bukan hanya menguntungkan sejumlah pihak, yang disinyalir bermain mata dengan pemerintah dan menunggangi keputusan ini. Dari Jakarta, Hamdi Putra, Sadu, memberitakan.